Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua Bagaimana bentuk soal tes CPNS 2019 tentang bahasa Indonesia Oke langsung saja untuk mempersingkatkan waktu nomor satu soal tes CPNS tentang bahasa Indonesia yaitu berbagai suku bangsa yang berbeda pendapat dalam selain berkondisi dengan satu bahasa yang dapat dipahami bersama yaitu bahasa Indonesia tanpa menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada nilai sosial beda serta bahasa daerahnya pernyataan dan kesempatan fungsi bahasa Indonesia sebagai alam bangsaan kebanggaan bangkebangsaan lambang identitas nasional pemerut satu berbagai suku bangsa alat perhubungan antar daerah dan budaya ini jawabannya adalah C teman-teman semua kemudian untuk soalan kedua di samping bendera dan negara Indonesia kita junjung yang tinggi sebagai bagai identitas RI bahasa Indonesia pun merupakan unsur identitas bangsa yang ada di dunia pula pernyataan itu A lambang kebanggaan kebangsaan B lambang identitas nasional C alat pemerut satu berbagai suku bangsa di alat perhubungan antar daerah dan antar budaya ini jawabannya adalah B teman-teman semua kemudian untuk soalan ketiga pada opacara-opacara resmi seperti memperingati hari ulang tahun kemerdekaan pembina opacara berpedato dengan menggunakan bahasa Indonesia pernyataan datis menunjukkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan alat kepentingan pembangunan nasional di alat pengembangan kebudayaan ini jawabannya adalah bahasa resmi kenegaraan kemudian soal yang ke nomor empat yaitu yang dimaksud dengan kegiatan surat menyurat yaitu kegiatan berkomunikasi dengan alat syarat kegiatan berkomunikasi dengan alat telegram si kegiatan berkomunikasi dengan alat faksimil di kegiatan berkomunikasi dengan alat telepon ini yang betulnya adalah A oke untuk soal yang keselanjutnya yaitu soal nomor 5 penyajian suku pelajaran penulisan buku penerjemah dilakukan dalam bahasa Indonesia A pernyataan datis menunjukkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahasa pengantar dalam pendidikan alat kepentingan pembangunan nasional alat pengembangan budaya ini jawabannya ada di alat pengembangan kebudayaan soal yang ke nomor 6 yaitu semua pernyataan di bawah ini merupakan fungsi surat kecuali alat sarana konmiksi tertulis bukti tulis yang punya kekuatan hukum bukti tulis dita masyarakat ini jawabannya adalah D oke untuk soal nomor 7 yaitu akta jual buli surat wasiat surat perjalanan yang disebut menduduki fungsi-fungsi sebagai berikut kecuali bukti sarana konmiksi tertulis yang mempunyai hukum tetap si bukti historis di bukti pedoman kerja lembaga ini jawabannya adalah D bukti pedoman kerja lembaga untuk soal nomor ke 8 yaitu diisi surat harus dinyadikan secara ringkas jelas dan implisit agar penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan cepat penerima tertarik dengan surat tersebut penerima ingin cepat membalasnya D penerima merasa senang ini jawabannya yaitu penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan cepat kemudian soal yang ke nomor 9 yaitu ini maksud dengan implisit pada perjanjian nomor 8 ialah tidak tercantum tetapi jelas maksudnya tercantum dan jelas maksudnya tercantum tetapi tidak jelas maksudnya tidak tercantum ini jawabannya adalah B tercantum dan jelas maksudnya kemudian soal yang ke nomor 10 bahasa Indonesia teman-teman bisa melihat semuanya jawabannya bahasa Indonesia yang baku tidak digunakan dalam ini jawabannya adalah si surat pribadi untuk soal yang ke nomor 11 penulisan jadwal tanggal yang benar adalah teman-teman bisa lihat semuanya bagaimana bentuk penawaran jawabannya ini jawabannya adalah di Jakarta 24 November 2004 kemudian untuk soal yang ke nomor 12 penulisan alamat surat yang benar adalah ya kepala teman-teman bisa melihat juga bagaimana bentuk abisinya ini jawabannya adalah si oke kemudian soal yang ke 13 penulisan perihal surat yang benar adalah ini jawabannya adalah di kemudian soal yang ke nomor 14 penulisan salam pembuka yang benar adalah ini jawabannya adalah di kemudian soal yang ke 15 bentuk yang benar dari pernyataan berikut adalah ini jawabannya adalah si kemudian yang ke 16 penulisan alamat surat yang benar teman-teman bisa melihatnya semua ini untuk mempersingkatkan video saya agar teman tidak bosan melihatnya ini jawabannya adalah di kemudian soal yang ke nomor 17 penulisan nip yang benar adalah ini jawabannya juga di kemudian soal yang ke 18 pernyataan yang benar adalah teman-teman bisa membaca semuanya bagaimana bentuk ABC nya kemudian jawabannya ini adalah A kemudian yang ke 19 ucapan terima kasih yang benar adalah kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran saudara ini jawabannya adalah B B teman-teman semua Jangan lupa subscribe like dan share video ini Kemudian untuk soal yang ke nomor 20 Contoh kalimat efektif di bawah ini adalah Oke jawabannya adalah C Ini bagi teman-teman yang ingin bacanya Kemudian soal yang nomor 21 Contoh kelompok kata yang efektif Iyalah ini jawabannya adalah D Kemudian untuk nomor 22 Contoh penulisan kelompok kata yang benar Daripada menindaklanjuti menandatangani bertantangan ini adalah jawabannya B 23 penulisan kata yang bagus terdapat dalam kelimat Ini teman-teman semuanya bagaimana bentuk ABC nya Ini jawabannya adalah C Kemudian bentuk yang benar Ini adalah jawabannya B Untuk soal nomor 25 penulisan tembusan yang disarankan Teman-teman bisa membacanya semua Ya ini jawabannya adalah C Kemudian soal nomor 26 penulisan nomor 26 penulisan yang benar Ini jawabannya Juga C Oke soal yang selanjutnya itu nomor 27 Penutup surat resmi yang benar adalah Oke Oke teman-teman yang ingin membacanya silahkan Ini jawabannya adalah D Kemudian 28 Semua kata barang garis bawah pada kelimat di bawah ini penulisan benar Kecuali ini jawabannya adalah A Kemudian untuk 29 Bahasa surat harus efektif Artinya bahasa surat harus memenuhi persyaratan berikut Kecuali ini adalah C Imajinatif Kemudian untuk 30 Contoh kelimat yang ringkas Ini adalah jawabannya A Oke teman-teman semua Ini yang bisa saya berikan videonya Bocoran soal tes CPNS 2019 Semoga bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang ingin mengikuti tes CPNS 2019 Semoga sukses dan semua Dan jangan lupa Saya berharap kepada teman-teman semua Agar sedikit raja Men-subscribe Lain channel video saya ini Semoga berkah Saya akhiri Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh